Lokasi pertama yang dirazia pasukan operasi pekat Polda Jambi tersebut ke sebuah warung tua yang merado di kawasan Talangbakong, Kota Jambi. Di sikap petugas cuma berikan peringatan lisan kepada penjual supaya tak menjalankan usahanya lagi. Padahal digena tersebut, petugas menemukan tua sebanyak setengah ember atau lebih kurang 10 liter tanpa dilakukan penyitaan. Selanjutnya tim beranjak ke gena hiburan malam berjenis kafe dan diskotik yang bernama Momona. Lalu tempat hiburan malam bergedok karaoke keluarga dan tempat hiburan malam alias diskotik Hawaii karaoke. Petugas merazia pengunjung dan barang bawaan bahkan juga wanita penghibur alias eskot. Alhasil, dak seko pun yang bisa diangkut petugas untuk diberikan sanksi hukum. Dari keempat lokasi yang didatangi, petugas kurang maksimal melakukan razia. Cuma sepintas B merazia sasaran. Haliko sangat disayangkan. Padahal misi operasi penyakit masyarakat bernilai positif. Yaitu dalam operasi tersebut melibatkan puluhan pasukan. Terdiri dari tim Intel, tim ditres narkoba, dan ditres krimum. Polantas, Sabara, serta berimob yang dibekali senjata api lengkap. Tim Liputan, Jambi TV.